Intro Kabar Arema hari ini, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021 Pertama komentar Eduardo Almeida setelah resmi Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2020 ditunda Dan terakhir ditundanya Liga 1, Arema FC punya waktu tambahan untuk menentukan starting eleven Komentar Eduardo Almeida setelah resmi Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2020 ditunda Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022 ditunda PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, hingga akhir Juli Pelati Arema, Eduardo Almeida pun bereaksi atas penundaan tersebut Keputusan penundaan kompetisi itu diambil berdasarkan rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan Satgas COVID-19 Penundaan itu tak lepas dari naiknya angka kasus COVID-19 di wilayah Indonesia Almeida menegaskan, tetap bakal menjalankan program latihan rutin Arema Baginya, tetap melakukan persiapan adalah pilihan terbaik sambil menunggu kick-off Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022 Saya tidak punya komentar banyak, tentang penundaan kompetisi Saya respek pada keputusan dan saya harus melakukan pekerjaan saya, yakni mempersiapkan tim untuk ketika kompetisi dimulai, kata Almeida Begitu mengetahui ada keputusan penundaan Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022 Eduardo Almeida langsung menyiapkan langkah strategis untuk Arema Pelati asal Portugal itu memastikan tak akan mengubah banyak hal Arema tetap bakal menggelar sesi latihan rutin pada Rabu, tanggal 30 Juni 2021, sore Mereka cuma libur satu hari sepulang dari Solo setelah Piala Wali Kota Solo dipastikan batal digelar meski klub-klub peserta sudah tiba di venue, termasuk skuad Singo Edan Kami hanya melakukan penyesuaian program latihan saja, di dalam sepak bola dan kehidupan, kita harus selalu siap untuk perubahan Jadi, semua harus mengerti dan tetap bekerja, ungkapnya Di tundanya Liga 1, Arema FC punya waktu tambahan untuk menentukan starting 11 Pandemi COVID-19 yang belum berlalu membuat kompetisi sepak bola Indonesia kembali ditunda Operator Liga 1, PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, bersama PSSI mengumumkan kompetisi yang awalnya bakal digelar tanggal 9 Juli 2021 harus tertunda karena permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menyusul melonjak tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia belakangan ini Dalam keterangan persnya, PSSI menegaskan bahwa surat dari BNPB meminta agar Liga 1 ditangguhkan setidaknya hingga akhir Juli 2021 Namun, belum ada kepastian kapan Liga 1 akan benar-benar bergulir Informasi ini membuat klub kontestan Liga 1 yang sudah melakukan persiapan harus berusaha menerima kenyataan, termasuk Arema FC Tim berjulukan Singo Edan ini sebenarnya bersemangat menatap kompetisi yang akan kembali bergulir setelah Liga 1, 2020 terhenti pada pekan ketiga yang digelar Maret tahun 2020 Arema FC, dalam persiapannya menuju Liga 1, tahun 2021-2022 rutin menggelar laga uji coba setiap akhir pekan Dengan penundaan ini, tentu Ahmad Alfarizi DKEK harus memperpanjang masa persiapannya lagi Namun, tetap dirasa ada sisi positif dari penundaan Liga 1 ini Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, mendapatkan waktu tambahan untuk menyusun komposisi terbaik Apalagi dua pemain asing mereka, Renzi Yamaguchi dan Adilson Maringa, baru satu pekan bergabung Pada momen ini, belum ada starting eleven, siapapun masih bisa menjadi pemain inti Sekarang ada 26 pemain dalam latihan, siapa pemain inti? Bakal terjawab dalam proses latihan, bukan karena pilihan saya, tapi mereka pemain, yang menentukan sendiri apakah bisa menjadi pemain inti Ujar mantan pelatih Benfica U17 itu Melihat materi pemain yang ada, sebenarnya tidak terlalu sulit menebak rangka tim Arema FC Pemain senior seperti Ahmad Alfarizi, Dendy Santoso, Dedik Setiawan diprediksi bakal menghiasi starting eleven Selain itu ada pemain yang mulai matang, seperti Hanif Shahbandi, Bagas Adi Nugroho, Febi Eka Putra, dan lainnya Namun, Eduardo Almeida tetap ingin menghidupkan persaingan dalam latihan Ia mengaku masih belum menentukan starting eleven Arema FC untuk Liga 1 Sebenarnya ada kesempatan bagi Eduardo Almeida untuk menentukan kerangka tim inti Arema FC melalui Piala Wali Kota Solo Namun, kompetisi yang seharusnya digelar pada tanggal 29 Juni lalu juga tertunda karena penyebaran virus corona kembali tinggi di area Jawa Tengah Jadi, Eduardo Almeida harus melihat kembali seperti apa perkembangan anak asunya dalam beberapa pekan ke depan Perlu diketahui, selama ditangani Eduardo Almeida, Arema FC sudah menjalani empat laga uji coba Menghadapi Malang Selection, Ranchi Legon FC, PSHW, dan Arema U20 Arema FC berhasil memenangi semua pertandingan itu dengan skor telak Namun, empat kemenangan itu belum bisa menjadi patokan, karena semua lawan yang dihadapi kualitasnya masih di bawah Arema FC Sebenarnya, di Piala Wali Kota Solo itu Arema FC langsung mendapatkan lawan berat, yaitu Persib Bandung Sayangnya, turnamen itu harus ditunda sampai waktu yang belum bisa dipastikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.